Hai motornya Honda Fitpop Fitpop injeksi jadi kendala motor ini dia sering berhenti mendadak saat lagi enak jalan dia berhenti mendadak Oke kita simak video selanjutnya dan kemana-kemana tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kembali teman-teman subscriber semuanya kali ini kita akan mengulas tentang bitpop jadi kendala dari bitpop ini kata konsumennya dia sering berhenti mendadak dan kondomilnya hidup nah ketika kondomil hidup itu motor susah dihidupkan nah jadi seperti apakah cara penanganannya kali ini kita akan menggunakan alat scanner jediak ya untuk mengetahui permasalahan dari penyakit motor bitpop ini caranya sangat mudah langkah pertama kita koneksikan dulu ke dalam soket DLC letaknya ada di sini ya ada di bawah kalau sudah terkoneksi sekarang saatnya kunci kontak kita on kan kita putar on nah layar utama hidup kita cek ke dia dianoksa ini ya nah ini udah dianoksa kita klik Oke kita pilih jenis motornya jenis motornya motor Honda nah untuk mengetahui jenis motor Honda ini ya teman-teman seandainya teman-teman ingin langsung cepat masuk ke dalam ICU nya itu cukup klik saja auto scan otomatis dia langsung memilih jenis motornya ya Nah ini kita klik Nah kita pilih VGM FI nah tuh menghubungkan ke ICU nah ini ICU informasi membaca tampilan data penguncian data membaca kode kerusahaan menghapus kode kerusahaan penyesuaian penyetelan nah kita cek dulu di Hai pembacaan tampilan data apakah ada masalah kita cek dulu ya Hai nah jadi dari kata konsumennya tadi ketika motor ini mati dia mengeluarkan kode mil 52 jadi lima panjang dua pendek jadi kode milnya itu yang warna kuning dia berkedip-kedip nah nilainya 52 apakah benar nilainya 50 52 nanti bisa kita cek di alat ini ya teman-teman nah ini kita membaca tampilan datanya dulu bukaan gas putaran mesin masih nol karena mesin belum dihidupan bukan gas dan gas tegangan aki terakhirnya normal waktu pengapian sensor O2 nya ya Nah sekarang kita cek dulu untuk Hai pembaca kode kerusahaan Hai nah ini membaca tampilan di TC coba kita klik Oke nah disini keterangan tidak ada kerusakan terbaca ya intinya dalam kondisi seperti ini ini yang bermasalah itu enggak ada ya teman-teman Nah kita coba cek kita cek ke ini bawahnya Hai nah Oh betul sekali kata konsumennya ternyata kodenya adalah 52 nah ini riwayat daripada penyakit ini 52 ini sensor ckp atau fulsor bermasalah nah Coba kita klik Oke biar lebih jelas lagi nah ini jadi bener ya sesuai sama aduan dari konsumen bahwa kodomilnya adalah 52 nah disini keterangannya sensor ckp fulsor bermasalah terjadi hubungan singkat ke ground jadi udah jelas ya teman-teman jadi alat ini bisa mengecek ternyata benar kodenya 52 nah kode 52 itu biasanya dari sensor ckp dia mengalami permasalahan biasanya karena tergesek-gesek dengan mesin akhirnya dia terkelupas dan timbulah konsleting makanya kodomil hidup nah biasanya itu terletak di bagian sini ya teman-teman nah di bawah jok sini atau deket filter nanti bisa kita cek seperti apa kabelnya Apakah dia terkelupas atau bagaimana nanti bisa kita cek Oke yuk kita bongkar dulu Mas kita buka dulu jangan lupa ini alat skenernya kita keluarkan dulu ya kita kembalikan ke tampilan utama nah matikan Mas nasib sekarang joknya udah kita buka nah kita lihat dimanakah letak permasalahannya kodemil 52 jadi kodemil 52 itu biasanya dari kabel sini dia terkelupas ya Nah atau enggak karena kotoran banyak kotoran akhirnya dia enggak konek soket-soketnya ini coba kita cek dulu nah ini kita cek dulu coba kita cek nah disini ada bekas jadi bekas ini kemungkinan ada kabel terkelupas ini nih coba kita lihat kita bayar dulu kabelnya nah bener saja ini ya Nah ini ya nih bisa kita nah ini tuh terlihat ya Nah jadi kabelnya terkelupas ini tuh kelihatan kan nah ini ya Nah ini jadi kabel ckp-nya ini dia terkelupas mungkin karena gesek-gesek akhirnya dia nyenggolah disini bersentuhanlah dengan masa dan mengakibatkan konsleting atau kodemil 52 nah cara penangannya sangat mudah nanti soketnya ini kita bersihkan semua kita buka kita bersihkan juga biar terkoneksi terus ini juga nanti kita bungkus pakai lakban ya atau pakai isolasi biar enggak konslet dengan ini jadi tadi kan keterangannya 52 terjadi konsleting ke ground atau ke masa daripada kabel ckp yuk kita rapikan dulu mas kita bersihkan dulu kita ini tak bungkus pakai lakban ini sudah kita bungkus kembali kabel-kabelnya yang konslet yang nempel ke masa sekarang udah nggak ada yang terkelupas lagi ya terus soketnya juga udah kita bersihkan udah aman semua mesin udah kita hidupkan Nah sekarang kita tes datanya pembacaan tampilan data kita cek coba udah kita cek datanya nah udah nggak ngeblur nah putra mesin Oke udah normal bukan gas injektornya bagus tegangan akinnya juga bagus kita cek di membaca kode kerusahaan membaca tampilan DC DC tidak ada Hai perusahaan terbaca nah ini riwayat yang tidak ada riwayat ya coba nya udah kita hapus dari acara menghapus kode kerusakan jadi seperti ini menghapus kode kerusakan kita klik Oke menghapus kode kerusakan yakin ini ingin menghapus jarak kerusakan kondisi kontak on mesin kondisi mati biar aman econya tuh mohon tunggu sebentar nah penghapuskan berhasil oke nah jadi riwayat ini udah kita hapus sudah ada riwayat lagi udah ada 52 dan tadi penyakit dari 52 jadi kabel ckp nya terkelupas akhirnya dia koset dengan masa sekarang kita bungkus nah ini udah aman ya jadi untuk teman-teman semuanya yang memiliki busa bengkel susah akan harus memiliki alat scanner agar lebih mempermudah dalam pengerjaan dalam pengerjain nanti dia langsung menunjukkan dimana letak permasalahannya akhirnya kita bisa memperbaikannya dengan cepat dan dengan tepat oke sekian video singkat dari saya tentang kode mil 52 semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih atas waktunya jangan lupa like comment dan subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh